Selamat pagi, saya akan coba menjelaskan lebih detail tentang area Muara Takus Supaya kita bisa tercerahkan, jangan sampai publik salah kaprah Untuk penjelasan situs-situs di Nusantara Terutama saat ini negara sedang berencana dan akan membangun, merecovery, merekonstruksi situs Muara Jambi Yang dianggap universitas tertua di dunia Saat ini tanggal 5 bulan 5 tahun 2022 Untuk situs Muara Jambi yang akan direkonstruksi menjadi universitas tertua Para akademisi, negara maupun sejarawan Belum dapat, belum saya dapatkan apa dasar-dasar universitas itu disebut universitas tertua Sementara pencatatan sejarah Nusantara itu jelas sudah rancu, kacau balau Semenjak setelah dan semenjak kita mengalami awal penghitungan tahun Sakadiprasasti Dimulai 78 Masehi Jika negara atau akademisi sejarawan masih menggunakan Cara penghitungan awal tahun Sakadiprasasti adalah 78 Masehi Maka tidaklah layak, tidaklah tepat jika universitas tertua itu di Muara Jambi Sejarawan mainstream masih menyatakan bahwa situs Muara Jambi itu dibangun abad 14 Masehi Itu karena masih berdasar pada penghitungan awal tahun Sakadiprasan 78 Masehi Sedangkan Universitas Nalanda di India itu dibangun 427 Masehi Berarti tidaklah lebih tua universitas di Muara Jambi terhadap Nalanda Karena 427 lebih tua dari 14 Masehi Anggapan selama ini situs Muara Jambi Saya sudah lakukan eksplorasi penelitian di beberapa situs candi di Nusantara Dan penghitungan awal tahun Sakadiprasan yang saya sudah dapatkan Tidak menghitung awal tahun Saka di 78 Masehi Berdasarkan penelitian Bapak Ahmad Kosing itu didapat tahun 6123 Masehi Jika saja kita beranggapan awal Sakad tahun 6123 Masehi Maka situs di Nusantara sudah pasti lebih tua dari Nalanda Dan catatan sejarah mencatat bahwa Nalanda itu dibangun oleh leluhur kita Yaitu Balaputra Dewa atas Prakarsa Sailendra Berketepatan dengan itu pula Saya dapatkan kapan dibangunnya candi Morataku Candi-candi di Nusantara itu saya sudah dapatkan berdasarkan penelitian dan telah Walau masih subjektif Subjektif inilah yang diperlukan untuk diklarifikasi oleh para ahlinya sebenarnya Akademisi, ilmuwan Dan ini perlu saya presentasikan ulang Berdasarkan analisa penelitian eksplorasi di Morataku Sebenarnya inilah pusat ajaran leluhur kita Yang dibawa kaum Saka leluhur kita itu Tahun 3000 sebelum Masehi Tercatat sudah ekspansi ke tanah India Tahun 3000 SM Itulah kaum Saka Arya Sekitia kalau orang Barat bilang Itu leluhur kita tahun 3000 sebelum Masehi Dan 1500-nya itu menulis Veda Jadi Veda itu ditulis oleh leluhur kita Di sana ada empat itu Rek Weda, Yajur Weda, Atarwa Weda Dan sama Weda itu empat Nah kalau dunia sentara Weda itu banyak Semua-semua kitab-kitab suci itu disebutnya Weda Tapi Weda yang di India itu ditulis empat Dan di Bali itu Bali itu menyimpan sempurna ajaran leluhur kita Banyak Weda di sana Itulah Jadi Saya akan presentasikan ulang lagi Apa itu Moratakus ya Inilah pusat Ajaran leluhur kita namanya Dharma Ini saya temukan Dharma itu Terekam di Borobudur Kusala Dharma Bajana Kemudian Pinaya Dharma Kayacita Itulah Ajaran asli leluhur kita Yang terekam di Bali Dan kaumnya itu Tergambar juga di Borobudur Namanya Literasinya Mahicakya Dan Borobudur itu Bukan berdasarkan ajaran yang terlahir di India Buddha Jadi ada 12 kata sewarga Bukan dirbana Nah itulah Jadi Para sejaran sebenarnya harus berpikir ulang Meriset Nah ini saya akan menjelaskan ulang Tentang Moratakus Yang saya klaim Untuk diuji Untuk disidangkan Kebenarannya Jadi yang penting saya adalah Publikasi untuk Untuk menawarkan Pendekatan kebenaran Secara akademis Ya Jadi Ini Ini adalah Candi Moratakus Di Kamparyo 13 Kampar 13 Koto Kamparyo Sumatra Nah titik Titik tengah Titik Tengah ini adalah Untuk Krusor Ini berada di Kalau kita kesana itu Di bagian yang tertinggi Bagian tertinggi Itu adalah gundukan tanah Sebenarnya itu isinya adalah Tulang belulang Para datuk Yang 17 datuk Itu yang Yang dibantai oleh Colah di tahun 2013 Itu Waktu colah datang Ini kan Dia pengen menguasai Kota suci Jadi kota suci ini Pengen dihancurkan Dan Para datuk itu Ditinggalkan 17 orang Untuk negosiasi Supaya Candi ini Jangan diruntuhkan Tapi malah Dibantai Dan Dibantai Dan ditumpuk Di Sini Dia ditumpuk Karena Di depan Ini kan Yang besar ini Yang nomor 8 Ini adalah Candi Tuo Ini candi awal Di Muratakus Nah di depan ini Ini kalau saya putar ya Dari kanan Nah ini Kesini Kemudian terus Kesini Kesini Empat persegi ya Kesini Ini adalah Pelatarannya Candi Tuo Jadi Ini tanah Tumpukan Bata merah Tempat Lakukan Ritual Dharma Menghadap ke Candi Tuo Ini candi-candi yang awal Nah ini Pelataran sebenarnya Tanah Tumpukan Bata merah Nah saat Para datuk itu Disini Dibantai Langsung Ditaruh disini Kemudian Ditimbun Tanah Makanya dia Nggak 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 hilang ke bawah Karena di bawah Tulang-tulang itu Masih Adalah Tumpukan Bata Langsung Ditumpuk Tanah Ini disini Di gundukan Tanah ini Dan anehnya Gundukan Tanah ini Nggak bisa Diexapaks Eksavasi Oleh Traktor Ini Nah yang Kalau pohon Ini Ini adalah Pohon Bodi Ini Pohon Bodi Yang dibawa Umat Bodis Di jaman Era Modern Yang rutin Sebenarnya Dari jaman Asoka Itu Bawa Rutin Kalau Asoka Pertama Itu Bawa Pohon Itu Nggak Nggak Tanam Disini Tapi Di Atas Bukit Disini Di Nomor Berapa Ntar Di Daerah Sini Di Daerah Nah Disini 86 Kalau Nggak 85 Coba Saya Klik Bukan Bukan Daerah Kita Sini Nanti Saya Jelaskan Untuk Daerah Sini Jadi Titik Ini Titik GPS Di Explorasi Jalan Kaki Langsung Bikin Titiknya Di Tempat Saya Injak Jadi Benar Benar Real Bahwa Saya Lakukan Penelitian Sampai Satu Bulan Jadi Saat Saya Dimana Ada Titik Pohon Bodi Asoka Pertama Itu Saya Langsung Ke Lokasi Katas Bukit Saya Mulai Dari Dalam Candi Dulu Ya Dan Mudah Mudah Nanti Saya Terus Aja Presentasikan Area Moratakus Ini Sampai Lengkap Mudah Mudah Supaya Kita Tidak Salah Kapra Negara Tidak Salah Kapra Sebenarnya Disinilah Tempat Universitas Tertua Di Dunia Sebenarnya Disini Dan Ini Adalah Cuma Landmark Untuk Lakukan Ritual Jadi Kalau Universitas Bukan Disininya Tapi Diluar Area Kota Suci Sekitar Sini Nah Disini 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 Disinilah Universitas Tertuanya Yang Saya Temukan Bernama Dharma 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 Pala Nah Ini Saat It Sing Kesini Abad Ketujuh Ini Dia Lihat Sisa Reruntuhan Fondasi Kuno Yang Disebutnya Sang Rama Inilah Inilah Yang Sebenarnya Yang Dilihat It Sing Di Abad Ketujuh Masehi It Sing Kesini Lihat Reruntuhan Fondasi Batu Kuno Saat Pahuan Kesini Pahuan Yun Sang Yuning Kesini Kemungkinan Saat Pahuan Lihat Ini Masih Agak Utuh Jadi Di Pahuan Kesini Mereka Lihat Banyak Para Brahman Yang Baju Baju Kuning Baju Sebenarnya Bajunya Enggak Kuning Ada Putih Ada Kuning Dan Merah Hati Itulah Para Brahmanis Para Pelajar Para Ajarannya Namanya Dharma Atau Brahmanik Bukan Hindu Bukan Buddha Tapi Mendasari Lahirnya Hindu Buddha Di India Sana Jadi Area Ini Luar Biasa Kalau Kita Eksplorasi Ini Satu Bulan Ini Saya Dapat Setitik Titik Ini Di Luar Luar Ini Banyak Disini Saya Ulang Lagi Kalau Masuknya Itu kan Ini Jalan Ini Jalannya Jalan Mobil Lintas Sumatera Belok Kiri Nah Kalau Masuknya Kan Disini Ada Selamat Datang Candimura Takus Jadi Terus Kesana Saya Mau kasih Tahu Dulu Yang Disebut Kota Suci Itu Adalah Area Yang Dulunya Tempat Kumpul Tempat Aktivitas Para Brahmanis Sem Para Brahmanik Para Pelajar Disini Dan Ini Ribuan Pelajar Disini Batas Kota Suci Itu Tanggul Tanah Kuno Ikutin Kursor Dia Sekitar Terus 199 200 201 204 205 Kemudian Kesini Pinggir Pinggir Kali 145 146 93 71 76 170 Terus 165 164 151 150 Nah Sebenarnya Kepotong Tanggul Tanah Kuno Itu Oleh Jalan 149 148 Inilah yang disebut Tanggul Tanah Kuno Bukan Yang Di Dalam Yang Dalam Ini Beda Lagi Nanti Saya Jelasin Ini Bukan Ini Tanggul Tanah Kuno Jadi Tanggul Tanah Kuno Itu Tadi Itu Jadi Tanggul Tanah Kuno Itu Seperti Trapezium Di Bagian Bawah Dasarnya Lebarnya 5 Meter Ketinggiannya Rata-rata 2,5 Dan Di Atasnya Itu Bisa Dilalui Orang Saat Terdahulu Tanggul Tanah Kuno Ini Sepanjang Ini Itu Bisa Dilalui Orang Terdahulu Orang Dan Terdahulu Itu Ditanami Pohon Bambu Kuning Di Atasnya Seluruhnya Itu Untuk Membentengi Yang Disebut Kota Suci Inilah Yang Dilihat The Grote Kota Candi The Grote Kesini Itu Dia Mau Bertemu Saat Mau Bertemu Dengan Nini Datuk Rajo Dubalai Jadi Nini Datuk Rajo Dubalai Itu Sampai Saat Ini Masih Ada Nah Itulah Sil-silah Yang Masih Sampai Saat Ini Ada Kalau Kita Runut Ke Atas Itu Sampai Sariputra Dapun Tahyang Kemudian Dharma Pala Guru-guru Yang Di Yang Di Dharma Pala Ini Yang Sebenarnya Ke India Diantaranya Dharma Pala Dharma Dasar Sariputra Itu Namanya Ada Di Nalanda Sana Di Lelur Kitalah Yang Ekspansi Kesana Jadi Ini Itu Bukan Buddha Tapi Lelur Kita Yang Ke India Itu Mengajarkan Dharma Melahirkan Tiga Ajaran Di Sana Jadi Tanggul Tanah Kuno Ini Dan Tanggul Tanah Kuno Itu Ada Pintu Gerbang Pintu Gerbang Pintu Gerbang Jadi Pintu Gerbang Utama Yang VIP Itu Di 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 Area Ini 165 166 Ini Pintu Gerbang Ini Pintu Dahulu Kan Transportasi Pake Air Jadi Disini Disini Ada Pintu Gerbang Lagi Disini Di Daerah 79 76 Ini Nah Pintu Gerbang Itu Kanan Kiri Dari Tanggul Tanah Itu Ada Potongan Dan Kanan Kirinya Itu Ditanami Oleh Pohon Beringin Dan Pohon Beringin Sampai Sekarang Masih Ada Di Area Di Area 161 Pohon Beringin Asli Zaman Pra Islam Jadi Kita Bicara Ini Pra Islam Disini Tanggul Tanah Tanggul Tanah Kuno Itu Sudah Direcovery Oleh BPCB Itu Start Dari Sini 150 151 167 Sampai 156 158 Nah Ini Putus Terus 161 Nah Putus Sampai Sampai 80 Nah Sudah Sudah Direcovery Putus Kemudian Menerusnya Ini Mungkin Tidak Kedeteksi BPCB Makanya Dia Tidak Rekover Jadi Sebenarnya Tanggul Tanah Kuno Itu Membatasi Sungai Sungai Kampar Dan area Sebenarnya Teman Terdahulunya Jadi Nah Ini Sungai Ini Ini Bukan sungai Sebenarnya Ini Dulu Area Pemandian Para Brahman Yang Terbagi Beberapa Tempat Ada Khusus Ibu Ibu Wanita Ini Para Brahman Bentuknya Masih Asli Eksis Pra Islam Dan Sumber Air Itu Dulu Bukan Dari sungai Kampar Sini Disini Adalah Sumber Buangan Sebenarnya Di area Sini Kalau kita Kesana Sekarang Itu Pas Surut Itu Disinilah Tempat Keluarnya Pembuangan Air Yang dari Area Kota Suci Suci Ini Itu Sebenarnya Air Buangan Yang Kekampar Sini Dan Sumber Air Itu Dari Sini Dari Sini Secara Alami Kita Bisa Lihat Tempat Tempat Para Brahman Melakukan Kalau Di Bali Itu Melasti Kalau Tidak Salah Yang Mandi Jadi Ritual Melasti Berbersih Dengan Mandi Itu Sebenarnya Ajaran Meluhur Kita Bukan Hindu Itu Ajaran Meluhur Kita Ritual Ritual Sampai Sekarang Tersimpan Di Bali Jadi Melasti Melukat Istilah Bali Itu Dulu Dilakukan Disini Dulu Airnya Bersih Bawahnya Batu Bersih Kemudian Disini Dulu Ada Jembatan Ke Istananya Ini area Istana Disini Dan disini Banyak Dulu Bangunan Tempat Guru Tempat Pelajar Malaika Dari seluruh Nusantara Sebelum Kesini Lakukan Ritual Ini Banyak Prosesi Prosesi Darmik Yang harus Dilakukan Dan Benar-benar Luar biasa Komplek Disini Terdapat Juga Komplek Administratur Kemudian Disini Ada Area Hukum Panjung Nah Kalau Kita Dekat Candi Itu Di Area Sini Ada Balai Sidang Sidang Mabau Namanya Tempat Para Para Petinggi Melakukan Sidang Kemudian Disini Ada Bangunan Yang Nanti Saya Ceritakan Ke Belakang Tadi Saya Kembali Ke Panjang Ceritanya Nanti Ini Yang Tadi Tanggul Tanah Kuno Kemudian Balik Lagi Kita Start Dari Candi Nanti Menyebar Kanan Ke Kiri Candi Candi Awal Itu Candi Tuo Ini Candi Tuo Kemudian Setelah Itu Dibangun Ini Candi Tuo Ini Candi Awal Yang Dulunya Di Tahun Sebelum Masih Jauh 14 14 Ribu Tahun Sebelum Masih Ini Bentuknya Tidak Seperti Ini Ini Adalah Candi Awal Yang Bentuknya Tidak Seperti Ini Tapi Tumpukan Batu Batu Besar Besar Lemari Kemudian Tercatat Hasil Penelitian Saya Itu Lima Generasi Yang Melapis Bangunan Ini Lima Generasi Dengan Batam Merah Sehingga Lima Generasi Ini Sampai Sekarang Terakhir Itu Generasi Ninio Datuk Raja Odubalai Jadi Ini Lima Generasi Menutup Dengan Batam Merah Nah Kalau Yang Tinggi Ini Ini Saat Pahian Kesini Itu Lihat Ini Lihat Mahlige Setupan Kalau Sekarang Disebut Itu Dia Tulis Menara Ada Nama Yang Bernama Sariputra Dan Menara Telah Didirikan Saat Kelahiran Jadi Pahuan Kesini Kan Abad Empat Abad Empat Sariputra Itu 600 SM Kelahirannya Jadi 600 SM Sudah Ada Menara Ini Disini Yang Abu Ini Baru Ini Mahlige Setupan Jadi Tupang Tindih Tupang Tindih Pembangunannya Sehingga Saat Ini Lebih Sampai Sekarang Lebih Kacau Lagi Jadi Sebenarnya Ini Ini Yang Bangun Ini Masa Cula Maniti Warman Kalau Masalah Jadi Ada Leluhur Dari Dari Kedatuan Disini Yang Di luar Negeri Kemudian Datang Kesini Untuk Menandai Bahwa Dia Datang Itu Dibangun Ini Yang Abu Jadi Yang Awal Satu Ini Candi Tua Kemudian Maligai Setupa Kemudian Palangka Ini Yang Abu Abu Ini Juga Baru Jadi Sebenarnya Tumpang Tindih Jadi Maligai Setupa Yang Dibangun Cula Maniti Warman Itu Sebenarnya Ini Adalah Pelatarannya Dari Yang Tinggi Ini Jadi Di Sebelah Sini Nah Kalau Saya Gerak Ini 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 Juga Dibangun Di Atas Pelatarannya Si Mahligai Setupa Jadi Tumpang Tindih Ini Ada Jadi Yang Disebut Pahien Lakukan Ritual Itu Ya Disini Dia Memutar Mengelilingi Obek Tawaf Atau Radaksina Atau Prasawi Nah Bentuk Kotak Ini Dulu Bukan Kotak Ini Jadi Heksagonal Apa Namanya Bentuk Hampir Hampir Menjadi Lingkaran Heksagonal Persegi Delapan Bentuknya Enggak Gini Jadi Batu Batu Susunan Ini Kan Terjadi Tumpang Ting Ini Ada Batu Ini Sebenarnya Enggak Setinggi Menutupi Orang Yang Melakukan Ritual Disini Jalan Ini Jalan Dibuat Belanda Jadi Ini Bukan Aslinya Jalannya Seperti Ini Dibuat Belanda Kemudian Pintu Masuknya Dari Sini Beberapa Pintu Masuk Dari Kota Suci Yang Diklilingi Tembok Itu Ada Beberapa Ada Beberapa Pintu Gerbang Satu Yang Ini Pintu Keadministrasian Bersifat Ekonomi Kemudian Disini Juga Ada Pintu Gerbang Jadi Terbagi Beberapa Pintu Gerbang Dan Punya Nama Masing-masingnya Untuk Gerbang Disini Juga Ada Pintu Gerbang Dari Kota Suci Itu Dan Universitasnya Bukan Disitu Tapi Di Area Sini Jadi Sekarang Area Ini Tempat Tempat Pesantren Para Sufi Yang Melakukan Tasawuf Melakukan Suluk Disini Banyak Disini Ada Ada Punya Buya Itu Tempat Pesan Rentas Sahuf Disini Oke Saya Balik Lagi Ketengah Dulu Nantikan Pelan Kesekitannya Di Belakang Sini Di Belakang Cantit Tua Ini Sebenarnya Kalau Foto Terdahulu Ini Ada Ada Lingkaran Disini Ada Lingkaran Kemudian Ada Jalan Jalannya Sebenarnya Belakang Ini Adalah Tempat Kumpul Para Gajah Jadi Gajah Secara Alami Itu Juga Lakukan Ritual Berkeliling Area Ini Yang Itu Dilihat Di Zerman Terkenal Ceritanya Jadi Gajah Itu Tidak Semuanya Masuk Disini Lakukan Ritual Jadi Kumpul Disini Dan Kepala Kepalanya Nanti Nanti Saya Ceritakan Bentuk Bentuk Formasi Gajah Jadi Gajah Terbagi Beberapa Kelompok Jadi Kelompok Itu Kumpulnya Disini Dan Di Luarnya Di Luar Sini Saat Gajah Lakukan Tawaf Mungkin Kalau Untuk Tes Trial Itu Bisa Didatangkan Lagi Gajah Tapi Yang Asli Gajah Gajah Sekitar Sini Yang DNA Gajah Sini Mungkin Itu Kalau Di Bulan Purnama Kalau Kita Biarkan Itu Kemungkinan Mereka Lakukan Tawaf Lagi Disini Seperti Yang Dilihat Di Jerman Dan Itu Penduduk Sekitarnya Katakan Itu Rutin Gajah Tawaf Yang Terdahulu Nenek Mau Yang Di Daerah Sini Bilang Lihat Gajah Tawaf Jadi Gajah Itu Sini Keliling Dan Yang Masuk Itu Hanya Pimpinannya Jadi Enggak Royokan Semuanya Keliling Disini Enggak Di Pimpinannya Mereka Yang Keliling Disini Tawaf Itu Gajah Ini Ini Bagian Pertama Dulu Bagian Kedua Dari Pertama Yang Terdahulu Saya Sudah Publish Bagian Kedua Ini Masih Di Area Dalam Nanti Kita Keliling Keluarnya Dulu Jadi Yang Tadi Presentasi Kedua Sudah Kita Candi Tuo Kemudian Mahlege Stupa Kemudian Candi Palangka Ini Dibangun Culaman Niti Warman Kemudian Saya Sudah Jelaskan Ini Pohon Bodi Kemudian Saya Sudah Jelaskan Batu Keliling Ini Yang Tingginya 50 Centi Dulu Ya Sebenarnya Ada Batu Batu Seperti Sebenarnya Itu Di Disini Sekarang Diletakkan Disini Di Pojok Disini Itu Sebenarnya Batu Untuk Pipisnya Pipisnya Para Brahman Yang 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 Lakukan Ritual Seharusnya Batu Itu Ada Disini Di Pojok Sini Tapi Sekarang Batu Itu Ditaruh Disini Di Pojok Jalan Setapak Itu Salah Kapra Kemudian Bentuk Yang Tinggi Ini Beberapa Kali Perubahan Ini Bentuk Ini Pernah Diruntuhkan Terus Kemudian Dibangun Ulang Beberapa Kali Oleh Yang Terakhir Itu Untuk Memperkuat Diruntuhkan Kemudian Disisi Beton Kemudian Baru Disusun Ulang Lapisan Lapisan Batu Dan Yang Perlu Dicetat Adalah Ini Setiap Lapisan Terdahulu Aslinya Untuk Memendirikan Malik Situ Pak Ini Antara Lapisan Bata Bata Itu Pakai Ini Pakai Lempeng Emas Yang Bertuliskan Mantra Setiap Lapisannya Nah Mungkin Saat Colah Mandala Saat Zaman Apa Itu Dibangun Diambil Emas Kepingan Kepingan Emas Setiap Lapisannya Ini Runtuh Lagi Kemudian Dibangun Lagi Nah Yang Perlu Dicetat Lagi Adalah Ini Di Maligai Setupa Ini Sebelum Dia Atau Sesudah Saat Dia Bangun Maligai Setupa Ini Itu Di Dalam Itu Ditemukan Tiga Keping Emas Yang Bertuliskan Om Ah Dan Aum Nah Itu Buktinya Bahwa Kata-kata Tiga Itu Yang Ada Di Hindu Buddha Bahkan Jaina Itu Bukan Buddha Bukan Hindu Ya Kata-kata Om Ah Aum Itu Religion Sonic Aum Om 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 Swastiastu Om Santi Santi Itu Ajalan Itu Ritual Itu Apa Namanya Sonic Apa Kata-kata Kata-kata Sakral Tendalur Kita Itu Masih Sekarang Masih Dipakai Di Bali Bali Di Buddha Di Hindu Itu Ada Itu Bukti Bahwa Dari Kitab Dan Tersebar Ke India Di Om Gitu Om Itu Ada Tiga Tiga Literasi Kata Yang Dulu Ditemukan Disini Di Candi Yang Hitam Ini Dan Pajra Kemudian Ada Petir Pajra Itu Petir Ditemukan Disini Dan Itu Di Era Saat Penjajah Itu Gali Ini Ditemukan Tiga Itu Dalam Dalam Mudah Ini Tempat Ditimbun Para 17 Datuk Saat Negosiasi Dengan Colah Nah Saat Colah Nyerang Kesini Ingin Meruntukkan Ini Kemudian Negosiasi Oleh Datuk Tapi Tidak Mau Datuk Malah Dibantai Dibunuh Ditimbun Di Pelataran Candi Tuo Ini Sampai Sekarang Masih Ada Jadi Kalau Ingin Membuktikan Itu Bisa Di Dating Diambil Tulangnya Kan Kalau Dating Itu Bisa Dilakukan Carbon Dating Terhadap Sisa Makhluk Hidup Bukan Kepada Batu Tapi Kepada Sisa 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 Fosil Makhluk Hidup Tulang Itu Bisa Dating Itu Pun Punya Batasan 55 Ribu Kalau Nggak Sampai 5 Ribu Tahun Lepas Dari Itu Nggak Kedetek Lagi Jadi Umur Carbon Itu Dihitung Mundur Dari Dia Menjadi Carbon Sampai Kepada Dia Masih Masih Jadi Makhluk Hidup Itu Prinsip Menghitung Carbon Dating Ini Bisa Dilakukan Untuk Era Membuktikan Apa Kata-kata Saya Ini Ada Tumpukan Tulang Para Datuk Ini Diambil Kemudian Disampling Diambil Benarkah Ini Para Datuk DNA 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 Dari Tulang Dukan Bisa Dideteksi Kemudian Manusia Yang Masih Hidup Sekarang Masih Banyak Untuk Keturunannya Yang Mudah Selesilahnya Yang Disebut Nino Dato Rajo Dubalai Kemudian Keatasnya Bisa Didapat Untuk Sampai Ke Sariputra Dharma Pala Dharma Dasa Untuk Klarifikasi Akademik Berdasarkan Scientist Membuktikan Area Ini Terdapat Apa Ini Ada Apa Itu Bisa Dideteksi Secara Akademis Jadi Tidak Ngaur Jangan Bikin Universitas Tertua Tapi Untuk Universitas Tertuanya Dasarnya Apa Masih Gamang Dan Masih Belum Jelas Kalau Masih Pakai Mainstream Masih 78 Masih Kalau tua Dengan Nalanda Nalanda Itu 427 Mora Jambi Itu Abad 14 Itu Kalau Kita Masih Pakai Mainstream Makanya Negara Akademisi Itu Harus Ngeriset Meriset Merekonstruksi Ulang Terutama Cara Menghitung Awal Tahun Sakanya Jadi Bisa Aja Diundang Itu Bapak Ahmad Kojim Neliti Sendiri Kan Harusnya Dia Nggak Sendiri Tapi Ada Kan Ada Berin Badan Riset Nasional Itu Meneliti Ulang Pak Kojim Temukan Itu Awal Sak Itu 6123 SM Kalau Pakai Itu Dapat Ini Apa Kajian Saya Itu 3000 SM Leluhur Kita Ke India Kemudian 1500 SM Nelis Veda Kalau Berdasarkan Itu Aja Terbukti Bahwa Dharma Itu Dulu Dipelajari Di Sini Dan Universitas Di Area Sini Dan Itu Dilihat Dan Dicetan Oleh Pejirat Tiongkok Akademis Jadi Kalau Sejarawan Sekarang Itu Hanya Taunya It Sing Bagaimana Menelitinya Saya Dapat Sampai Pahuan Yuning Yudhsang Itu Sebelum Abad 7 Untuk Yang Penjelasan Kedua Ini Sudah Nanti Saya Sambung Lagi Ketiga Tapi Masih Tiga Dan Seterusnya Sebisanya Dan Sekuatnya Saya Menjelaskan Ini 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 Baru 15% Dari Penelitian Saya Satu Bulan Jadi Harapan Saya Saya Diberi Kesehatan Kemudian Ada Dana Untuk Lakukan Eksplorasi Sendiri Syukur Kalau Ada Komunitas Atau Individu Yang Mau Support Ini Untuk Pendanaan Ini Luar Biasa Ini Titik 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 GPS Jadi Kalau Kita Kesana Pakai Titik Ini Mudah Tinggal Ketitik Ini Kemudian Untuk Pembuktian Digali 20 cm Ke Bawah Itu Sudah Kelihatan Ini Setiap Saya Ketitik Ini Saya Titik Kemudian Untuk Pembuktian Di Titik Itu Saya Gali 20 cm Sudah Ketemu Atau Fak Saya Yakin Ini Baru Dalam Ini Belum Selesai Belum Juga Ada Yang Sempat Saya Titik Tapi Begini Aja Cukup Jadi Universitas Tertua Di Dunia Itu Sebenarnya Di Area Luar Sini Namanya Darma Pala Kalau Morajambi Itu Namanya Cakra Pala Ini Darmapala Ini Negara Harus Harus Mikir Ulang Kalau Mau Bikin Universitas Tua Namanya Apa Kemudian Dulunya Apa Salah Kalau Misalkan Morajambi Universitas Tua Tapi Masih Bilang Itu Buddha Harus Kalau Benar Buddha Kapan Dan Siapa Yang Bawa Kesini Yang Dari India Itu Tapi Kalau Leluh Kita Yang Kesana Itu Kan Jelas Ada Nama Itu Di Video Video Terdahulu Saya Itu Saya Jelasin Dharma Pala Yang Paling Lama Itu Dharma Dasar 600 SM Itu Versi Santo Sabah Seharusnya Negara Kalau Serius Tentu Sudah Dapat Nama Namanya Apalagi Bisa Ada Akses Ke Leiden Leiden Menyimpan Sempurna Catatan Sejarah Kita Jadi Negara Harus Berpikir Ulang Lama Reset Cari Data Yang Benar Data Yang Valid Jadi Candi-candi Nusantara Itu Tidak Berdasarkan Pada Salah Satu Ajaran Yang Terlahir Di India Hindu Atau Buddha Tapi Luar Kitalah Yang Ekspansi Ketiga Pertempat Muka Bumi Bahwa Dharma Yang Menjadikan Lahirnya Tiga Ajaran Di Sana Jadi Salah Kalau Situs-situs Nusantara Itu Berdasar Pada Ajaran Yang Terlahir India Ini Bagian Kedua Nanti Lanjut Ke Bagian Ketiga Pelan Mudah Saya Bisa Jelaskan Semua Ditik Ditik Eksplorasi Ini Cukup Dulu Bagian Keduanya Nanti Lanjut Ke Bagian Tiga Makasih Tiga 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 Ter millet In Poland Tiga Tiga Tiga